Sebelumnya kami buka dulu Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Tentunya suatu kehormatan bagi saya, Ragil Enderato, dari Kenarijaya menjadi host malam ini, dan sangat beruntung sekali bisa berbincang dengan Bapak Deddy Budiman. Nah, Pak Deddy, ini kalau saya baca ya Bapak ya, berdasarkan survei dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini antara 5,1 hingga 5,4 persen. Tentunya hal ini sangat membahagiakan kita sebagai pelaku bisnis di Indonesia. Karena walaupun masih masa pandemi, harapan itu masih ada ya Pak Deddy ya. Tentunya kita harus semangat buat rekan-rekan semuanya, rekan-rekan sales maupun non-sales ya. Kita harus semangat menjalani hidup ini sepenuh hati. Karena kita sudah dikasih bonus tambahan usia. Kita insya Allah bisa melewati ya Pak Deddy dari pandemi COVID-19 ini. Amin. Oke Pak, mungkin kita semua mau bertanya kepada Bapak ya. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak membuat strategi yang tepat dan efisien untuk seorang sales di tahun 2022. Tentunya kondisi sekarang ini kan masih labil ya Pak ya. Dengan adanya PPKM, level 1, level 2, level 3, udah kayak naik real poster Pak. Nah kita selaku bisnis juga karena deg-degan gitu ya Pak Deddy ya. Silahkan Pak Deddy untuk bisa memberikan tips. Mas Ragil dan teman-teman semua, sebelum saya menjawab nih, tadi saya sempat bisik-bisik sama tim Kenarijaya, Mas Ragil ya. Jadi teman-teman sekalian, Kenarijaya ini udah pada tahu semua belum Kenarijaya itu apa nih. Karena takutnya semua belum tahu nih Mas Ragil, betul ya. Coba teman-teman sekalian saya mau tahu nih, coba kita lihat dulu nih ya. Karena kalau kita ngomong strategi tapi belum kenal sama Kenarijaya, lucu juga begitu ya. Teman-teman sekalian yang nonton nih, ada kurang lebih hampir 100 orang. Coba siapa yang belum tahu Kenarijaya, tulis di komen. Tulis, belum, 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 ya. Jangan-jangan semua belum kenal Mas Ragil. Sebelum kita ngomong strategi, kenalan dulu nih sama Kenarijaya. Coba, udah tahu apa belum? Belum tahu tuh Mas Ragil. Wah banyak yang belum tahu tuh Kenarijaya apa ya. Nah, Mas Ragil kayaknya mesti dikenalin dulu Kenarijaya itu perusahaan apa. Takutnya kita ngomong-ngomong Kenarijaya apa ya. Silahkan Mas Ragil. Baik Pak Deddy, kami izin untuk perkenalkan diri bahwa Kenarijaya ini adalah salah satu perusahaan perlengkapan pintu dan jendela ya. Di Indonesia pastinya nomor satu. Kami sudah berdiri sejak tahun 1965 terdiri dari berbagai outlet eksklusif Kenarijaya yang bisa sobat-sobat temukan ya di kota-kota besar seluruh Indonesia dan juga ada divisi yang memang masuk ke modern outlet di seluruh Indonesia. Yang jumlahnya sudah ratusan, Pak. Jadi seluruh Nusantara, rekan-rekan, sahabat-sahabat, maupun customer, konsumen, silahkan mendapatkan produk-produk unggulan dari Kenarijaya berupa perlengkapan pintu dan jendela dengan kualitas dan jaminan mutu yang terbaik. Tentunya itu Pak Deddy. Jadi ingat kunci, ingat apa kayaknya Mas Ragil? Ingat Kenarijaya. Ingat kunci, ingat Kenarijaya tuh. Jadi teman-teman sekalian yang sudah dijawab belum-belum mulai hari ini, kalau mau beli kunci, ingat Kenarijaya. Teman-teman sekalian punya rumah gede, punya rumah segede apapun, yang dipegang bukan yang lain-lain-lainnya, yang dipegang tiap hari apa kuncinya. Tuh, ingat kunci, ingat Kenarijaya ya. Jadi Mas Ragil saya kenalin dulu ya, biar kenal semua nih ya. Karena kan baru hari ini nih kita main di TikTok ya. Dan teman-teman sekalian, yang kedua nih, yang kedua. Saya kapan lagi kerjain Mas Ragil ya. Nah yang kedua teman-teman sekalian, tadi manajemen dari Kenarijaya juga telpon saya bilang gini. Pak Deddy, kamu kasih tambahan nih. Tambahan apa nih? Jadi teman-teman sekalian, buat malam hari ini nih, kan teman-teman yang nonton nih, penonton acara kita ya, TikTok saya sama Kenarijaya. Buat yang follow Kenarijaya, nanti akan dipilih beberapa orang yang dikasih hadiah. Betul gak Mas Ragil? Betul sekali Pak Deddy. Jadi buruan cepetan teman-teman sekalian, follow TikToknya Kenarijaya. Kapan? Sekarang. Karena nanti akan dipilih ya, berapa orang yang follow duluan cepet segala macem, nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Gak jauh dari kunci. Lumayan kan buat buka pintu rumah, betul ya. Jadi teman-teman sekalian, segera follow. Kapan? Sekarang? Sekarang, 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 sekarang ya. Ya kalau bisa Mas Ragil, yang minta tim dari Kenarijaya, langsung cek tuh. Orang pertama kasih apa kayak langsung dah. Pokoknya langsung hari ini, semua yang nonton follow. Follow apa? TikTok, bukan follow yang lain ya. TikToknya Kenarijaya ya, Kenarijaya. Siap ya. Mungkin akan dipilih, bisa dua pemenang atau tiga pemenang ya, Pak ya. Iya, dikasih hadiah apa, Mas? Kunci ya, orang lebih pasti ya. Banyak hadiahnya, Pak. Mau powerbank juga ada. Tentunya menarik. Siap, siap, siap. Oke, nah, sudah ya Mas Ragil. Paling-palingnya teman-teman sudah kenal. Terus teman-teman juga segera follow, ya. Follow dari TikToknya Kenarijaya. Nah, teman-teman sekalian tadi Mas Ragil nanya sama saya. Pak Dedy, apa sih strateginya di tahun 2022? Iya, keren ya pertanyaannya ya. Apa strateginya? Saya kayak kalau ngomong strategi jadi ingat bola, ya. Nah, tapi teman-teman sekalian, ketika kita mau berbicara soal strategi, satu hal pertama yang penting harus kita pahami, strategi apapun yang akan kita gunakan, itu harus dibuat sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Jadi, teman-teman sekalian, apa tujuan Anda? Apa yang mau Anda capai di tahun 2022? Setelah itu baru kita ngomong strateginya. Jadi, teman-teman sekalian, belum lama saya bikin konten. Malam hari ini hadirnya juga Pak Indra Hadiwijaya, beliau adalah ketokomisi. Selamat malam Pak Indra. Salam sehat, salam luar biasa Pak Indra ya. Beliau adalah ketokomisi. Nah, teman-teman sekalian, ketika ngomong soal berapa waktu yang lalu, akhir tahun, saya bikin konten di TikTok ya, di TikTok, bukan di konek lain ya. Tentang resolusi. Apa resolusi Anda? Apa yang ingin kita capai? Resolusi itu adalah suatu hal yang ingin kita capai di tahun yang baru, di tahun 2022. Resolusi juga adalah suatu perubahan hal baru, apa yang mau Anda lakukan di tahun 2022. Nah, jadi Mas Ragil dan teman-teman semua, ketika kita ngomong soal strategi, maka harus tentukan dulu, apa tujuan Anda? Kalau lebih spesifiknya, apa objektif yang mau Anda capai di tahun 2022 ini? Tadi Mas Ragil cerita bahwa ekonominusnya naik sekian persen. Bagus nggak? Bagus. Tapi saya lebih concern adalah, Mas Ragil targetnya tahun 2022 naik berapa persen? Teman-teman sekalian yang lain, naik berapa persen? Itu dulu. Kalau teman-teman sekalian targetnya turun, hati-hati. Itu tanda-tanda. Kok target turun? Hati-hati. Tapi kalau target naik, itu artinya perusahaan yang normal. Nah, pertanyaannya, target teman-teman sekalian, resolusi apa yang mau dicapai itu, seperti apa? Dan sedihnya Mas Ragil, sedihnya ya, banyak teman-teman sales dan juga sales leader di luar sana, membuat target, membuat tujuan berdasarkan apa yang telah ditetapkan perusahaan. Misalnya, kita sebut saja, seorang bernama Tony gitu, Monoveton ya, disepakai namanya Tony, diberikan target di tahun 2022, targetnya 2M. Dan dia pakailah target 2M itu, untuk menjadi gold, dia untuk dicapai. Salah nggak? Nggak salah. Cuma menurut saya, kurang mantap lah, kurang afdollah. Harusnya kalau Tony diberikan target oleh perusahaan, itu target perusahaan. Harusnya dia punya target pribadi. Berapa yang dia mau capai? 2,5? 3M? Atau berapa M? Jangan ikut perusahaan, karena itu target perusahaan, bukan target Tony. Nah, Mas Ragil, saya nggak mau kita ngomong berdua doang nih. Kita ngomong berdua, dari Australia, nah, teman-teman sekian saya mau, semua yang denger acara ini, acara bincang kenari ini, juga bisa mencapai targetnya. Nah, jadi untuk bisa mencapai target, kalau bisa, teman-teman, bukan kalau bisa ya, saya harapkan, saya harapkan. Teman-teman sekian coba tulis, Cicat, apa resolusinya Anda? Apa yang nggak capai di tahun 2022? Kenapa ini penting? Karena ketika kita punya target, jangan disimpan sendiri. Kita harus ngomong ke mana-mana, supaya makin banyak orang yang tahu, maka itu menjadi dorongan buat kita untuk bergerak. Misalnya, saya punya target 5M setahun. Nah, saya kan sampaikan, ini target saya 5M. Jadi, ketika saya ngomong, orang lain tahu, wah, lu punya target 5M ya? Nah, sekian orang tahu, ini jadi goal saya. Atau Anda punya target, Pak, tahun ini saya punya rumah, Pak, beli rumah, saya punya 2M. Nah, Anda ngomong. Nah, ketika Anda mengejarakan kepada banyak orang, orang akan melihat. Jadi, ketika Anda malas, akan diingatkan. Ini penting, Mas Ragil. Jadi, saya menantang nih, teman-teman yang nonton TikTok live, bincangkan hari pada malam hari ini, berani kan? Tulis. Apa resolusi Anda? Apa yang nggak capai di tahun 2022? Nanti yang tulisnya bagus, boleh dikasih hadiah, tuh, Mas Ragil. Kita lihat ya, Biasa Mas Ragil yang periksa. Siap. Oke. Oh, banyak nih, Pak Deddy, kalau dilihat nih, target tahun ini toko baru. Wah, cuman belum, nggak disebutin nih, toko barunya mau berapa, ya kan, Pak? Mau 5, mau 10, mau 15, tapi sudah sangat menarik sih, Pak. Udah ada effort, udah ada respon yang bagus sekali, Pak. Ini semangatnya sama ya, Pak, kita semuanya malam ini ya. Sukses di tahun 2022. Nah, boleh dilanjutkan pertanyaan, Pak Deddy? Boleh. Boleh. Jadi, teman-teman sekalian, tadi tuh ya, pengen sukses di tahun 2022, jelaskan dulu definisi sukses ini apa. Sukses setiap orang berbeda. Ada sukses mencapai target 10 miliar, ada sukses mencapai 200 miliar, ada sukses punya mobil 1, ada sukses punya rumah sebesar apa, itu harus didefinisikan. Ya, jadi teman-teman sekalian yang nulis, bagus sekali. Itu punya 4 store tuh katanya ya. Yang nulis, bagus sekali. Yang belum nulis, anda harus pertajam. Malam hari ini, segera nulis. Ya, karena ketika ngomong strategi, harus tahu goalsnya dulu, apa yang mau dicapai. Ya, wah, luar biasa nih, Mas Ragil banyak yang nulis itu ya, banyak sekali ya. Jangan tulis, tahun 2022 lo kawin lagi ya. Aduh, jangan ya, jangan ya. Itu hanya menambah luka di kaki, eh, luka di kaki. buat istri hati ya. Udah, satu aja. Di rumah juga nggak habis, dimakan rayap ya. Kalau menurut Pak Deddy, smart goals yang saat ini Pak, tepat ya, untuk kita jalani di 2022, seperti apa Pak? Kalau boleh tahu ya Pak ya, smart goals yang mau kita canangkan. Jadi, biar fokus kita untuk mengejar target yang sudah kita canangkan tadi Pak Deddy. Nah, ini bagus sekali. Ketahuan ya, kalau Mas Ragil suka baca. Dari mana ketahuan tuh, pertanyaannya berbobot. Nah, ketika Mas Ragil ngomong soal smart goals, ya, atau juga ada yang nyebut smart objective, itu udah jelas sekali, Mas Ragil. Mulai dari S-nya, specific. Harus specific, kayaknya measurable, bisa terukur. Jadi makanya tadi, ketika saya mau buka toko, berapa banyak tokonya? Betul nggak? Harus specific, measurable, bisa terukur. Pak, saya pengen sukses. Coba teman-teman sekalian, ketika saya tanya, mari kita berpikir bahwa kita sukses. Otak kita mikir, sukses itu apa? Bingung dia definisinya. Betul nggak? Saya pengen punya mobil, seharga 300 juta di tahun 2022. Oh jelas, mobil seharga 300 juta. Jadi specific, miserable, attainable, itu smart ada definisinya lagi. Ya, kalau kita bahasin satu jam sendiri tuh ya. Jadi, Mas Ragil, smartnya seperti apa? Ya, smart sesuai dengan itulah. S-nya, M-nya, A-nya, R-nya, T-nya, semuanya time boundnya jelas, kapan? Jadi, target nih, tahun 2022, 10M. Oke, sekarang kondisi seperti ini, dengan 10M kalau kita mau bagi, baginya seper bulan, artinya jual berapa? Nah, itu dilihat benar-benar didetailin. Jadi, Mas Ragil, smartnya ini benar-benar bisa kita kebuat, detailin semua. Specificnya, measurable-nya, attainable-nya, time bound-nya, semuanya. Seperti itu, Mas Ragil. Intinya adalah, kita harus membuat sesuatu yang jelas, yang ingin kita capai. Tapi nanti, ketika sudah ada, baru kita step by step-nya gimana? Itu baru ngomong soal strateginya. Pak Deddy, terus ada pertanyaan lagi nih, Pak ya. Nah, Pak, ini kemungkinan ya, Pak, beberapa orang kan, biasanya akan cepat menyerah ya, ketika memang, mengalami kegagalan dalam penjualan. Mungkin memakai cara yang sama terus, ber, apa, tolak thinking-nya ya itu-itu aja gitu ya, Pak. Nah, mungkin, ada nggak, Pak, Bagaimana cara menghindari hal tersebut, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa breakthrough kembali gitu, Pak ya. Sehingga semangat itu akan muncul kembali. Ini sering kita temun sih, Pak, kadang di tim kita, kadang kita sendiri gitu ya, Pak. Kita menganggap lemah diri kita, padahal mungkin potensi kita besar. Nah, boleh dibantu, Pak Deddy? Saya akan jawab dengan cerita aja ya. Jadi gini, Mas Ragil masih punya orang tua, dua-duanya masih ada, ibu Bapak? Tinggal ibu saja. Tinggal ibu, tinggal simpel ya. Iya, tidak. Iya. Mas Ragil kira-kira tahun 2022 ini mau ngasih apa ke ibu? Kalau saya sendiri, ya, memberikan tabungan buat orang tua, Pak. Iya, kan memberikan tabungan kan, memberikan tabungan kan bulanan tuh ya gitu. Tapi ada satu hal yang besar, Pak. Apa yang mau Mas Ragil berikan di tahun 2022 ini buat ibu tercinta? Sebenarnya kalau ibu pribaz. Kalau ibu pribaz. Kalau satu tahun mungkin, mau bangun rumah, mau apa? Kira-kira apa nih? Sesuatu yang besar yang Mas Ragil mau berikan buat ibu? Perbaiki rumah, Pak. Perbaiki rumah ibu sih, Pak. Perbaiki rumah ibu, Pak. Perbaiki rumah ibu. Untuk perbaiki rumah ibu, kira-kira berapa duit butuh biayanya, Mas Ragil? Kurang lebih kalau dihitung sekitar 80 jutaan sih, Pak. Karena rumah tua ya. Iya, 100 juta. Mas, jangan lupa nanti kalau bangun rumah, kuncinya pakai kenari jaya ya. Jangan lupa ya, Mas ya. Jangan lupa. Itu yang jawab pesan poin. Nah, jadi, Mas Ragil, sayang sama ibu. Tahun ini pengen bangun rumah ibu, diperbaiki renovasi kurang-lihat 100 juta. Betul ya? Nah, ketika Mas Ragil punya, apa namanya, target nih, impian, pengen bangun rumah buat ibu renovasi 100 juta. Terus, namanya manusia, tadi kan mudah-mudah menyerah malas, sepegal macam. Normal kasih? Normal. Siapa sih nggak pernah malas, siapa sih nggak pernah down? Ya, manusia turun naik. Betul ya? Kalau lurus-lurus mati. Nah, ketika down, coba Mas Ragil buka lagi tuh. Eh, iya. Mau bangun rumah buat ibu. Sekarang duitnya, baru kumpul 5 juta. Padahal buat uang rumah, 100 juta. Kira-kira Mas Ragil akan semangat lagi atau kehilangan semangat? Semangat, Pak. Yes. Jadi, ketika kita kehilangan semangat kita menyerah, terkadang kita nggak punya alasan yang kuat untuk bergerak. Tapi kalau Mas Ragil punya alasan yang menyerah, sampai lagi sekarang seluruh Indonesia tahu nih Mas Ragil nih, ada peralasan-peralasan orang, dengar loh Mas Ragil, Mas Ragil mau renovasi rumahnya ibu, 100 juta, tahun 2022 ini. Kalau nggak kesampean, Mas Ragil nih, yang nonton peralasan orang loh Mas Ragil loh. Ya? Nah, jadi ini simpan baik-baik. Ini tulis, catet, dimanapun ingat. Iya, taruh di dompet kalau perlu, taruh di mobil, taruh di mana, taruh di stangnya tuh ya, renovasi rumah ibu, 100 juta, 222 ini. Jadi pas malas baca, ya ampun, ibu saya nih, rumahnya mesti benerin. Betul, ya ampun. Nah, kalau perlu bikin kaos ya, sayang ibu, bangun rumah, 100 juta, gitu ya. Ini saya pakai kaos ini nih Mas Ragil ya, teman-teman, saya langsung tangguh, nggak pernah ngeluh. Satu waktu di rumah, saya lepkan kaos ini, terus saya bilang, saya ngeluh ya, ngeluhnya apa, saya ngeluh. Terus anak saya cuma ngetawa, Pak, tuh baca tuh tulisan di kaos, coba baca, saya langsung gak pernah ngeluh, weh, malu saya, betul ya. Jadi saya pakai kaos ini, terus saya bukan buat siapa-siapa, buat saya sendiri, betul gak? Jadi jangan selalu. Nah, yang mau punya kaos kayak gini, ke Tokopedia aja langsung tuh, ya, Tokopedia bangun jadi sales. Banyak kaos-kaos keren, teman saya yang jualin tuh, pada ini Kartika ya. Nah, gitu. Mas Ragil, jadi ketika kita menyerah, apa-galemacem, Anda harus punya alasan yang kuat, supaya Anda mau bangun, apa tadi? Mas Ragil mau bangun rumah buat ibu. Yang lain apa lagi? Mau nyekolain anak. Yang lain apa lagi? Nah, temukan why. Karena kalau Anda menemukan why-nya, kenapa? Ini akan ketika Anda dong, mau bangun lagi. Temukan lagi. Gitu. Bukannya what, tapi why. Gitu, Mas Ragil. Siap. Oh iya, Pak Deddy. Saya lihat kaos Pak Deddy bagus, Pak. Cuman mungkin beberapa rekan-rekan ada yang suka v-neck, Pak. Kalau ada model v-neck, mungkin bisa juga Pak Deddy. Iya. Iya. Saya buat kaos teman-teman karyanya, ini cuma karena cukup banyak yang nanya, ada teman saya, Pak Deddy dari Balikpapan, dia yang ngurusin tuh, yang mau beli kaos. Boleh. Iya betul, kadang-kadang kita buka baju, harus semangat, Pak. Seperti saya memakai seragam kenari jaya, saya bangga sebagai keluarga besar kenari jaya. Seperti itu, Pak Deddy. Mantap. Siap. Oke, Pak Deddy, kalau boleh melanjutkan ya, mungkin sembari tim kami juga, mereka pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di TikTok ya. Sabar ya, rekan-rekan semuanya, akan kita bacakan juga nanti pertanyaannya. Nah, Pak, ini kan tentunya saat ini era digital ini sudah merajalela, ya Pak ya, platform, sudah berubah semuanya. Orang mau gak, mau harus belajar. Mungkin, banyak juga yang gak suka TikTok, mohon maaf ya, Pak ya. Ada yang Facebook money, ada yang YouTube money, ada yang IG money, apa sih TikTok, joget-joget aja, seperti itu ya, Pak. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Mas, dia suka-suka-suka penyakit. Karena memang, iya, iya, iya. Karena kadang, Pak, saya sadarin ya, berita itu lebih cepat di TikTok dibanding di TV, Pak. Begitu kejadian, langsung live di TikTok seluruh Indonesia tahu. Viral, langsung ditindak lanjutin pihak-pihak yang terkait. Nah, ini memang fenomena yang luar biasa ya, Pak. Nah, tentunya, itu kan ada, adanya disruption ya, Pak ya, yang orang dulu nggak mau menguasai, akhirnya berubah menjadi menguasai dan menggunakan. Nah, Pak, ini sales ini kan udah serba digital ya, Pak. Nah, apa arahan dari Bapak nih, Pak, untuk rekan-rekan sales ya, saat ini, agar bijak dan pastinya optimal atau maksimal dalam menggunakan medsos masing-masing, Pak. Tentunya untuk mendukung, ya, pekerjaannya, entah itu sales, entah itu non-sales, ya, atau mungkin ada yang online, ya, di rumah, seperti itu, Pak Deddy. Silahkan, Pak Deddy. Siap, 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 siap. Mas Ragil, nggak usah minta maaf sama saya soal TikTok. Saya bukan yang punya TikTok. Soalnya follower Bapak banyak sekali, Pak Deddy. Kita takut, Pak. Jadi, saya mau lurusin, lurusin nih, lurusin, ya. Jadi, banyak orang punya persepsi yang salah soal TikTok, Mas Ragil. Itu yang saya perlu jelasin, ya. Jadi, buat teman-teman tercinta nih, yang nonton acara Bincang Kenaari malam hari ini, ya, saya perlu jelaskan dulu. Di luar sana masih banyak orang punya persepsi TikTok itu joket-joket. Saya baru bikin konten tuh. Belum lama saya baru bikin konten tuh, ya. Dulu pertama kali saya main TikTok, saya nggak ngerti. Saya cuma teman-teman anak saya main joket-joket. Saya nggak ngerti. Tapi setelah saya sadar, saya ngerti, wah, ternyata luar biasa. Ya, dan saya berterima kasih sekali buat Edo Zell, itu mentor saya, guru saya luar biasa. Dia ngasih tau saya, Pak Deddy, main TikTok. Saya bilang pertama, apaan, dok, lu nyuruh gue main TikTok, begitu ya, joket-joket ngangerti. Tapi setelah saya, Edo ngomong, saya pelajari. Ternyata luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak menjelek-jelekkan sosial media yang lain, cuma saya katakan, kalau Anda mau jualan, mau subscribe jualan, gunakan TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu powerful sekali. Powerful sekali. Ya, kita lihat teman-teman sekian, kita live. Kenapa saya minta tim TNRD, yuk cobain TikTok, tanpa live di TikTok. Kenapa? Karena algoritma TikTok itu luar biasa. Contoh nih, kita live nih ya. Kalau kita live selama satu jam, ini rahasia sebenarnya. Tapi saya sampaikan ya, biar semua tahu nih ya. Coba, sebelum saya lanjutin, siapa yang mau dengerin rahasia algoritma TikTok, tulis di komen. Saya, 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 saya. Kalau 20, saya lanjutin. Kalau enggak, saya enggak mau ceritain. Ini rahasia dari TikTok soalnya nih ya. Coba. Saya Pak Deddy. Cuma satu, 20 orang. Ayo, tulis siapa yang mau rahasia algoritma TikTok, tulis di komen. Kalau 20, saya jawab. Kalau nggak, nggak jadi. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, Pak. Wih, 20 ya. Nih, Karena rahasia pelan-pelan, kita ketahuan soalnya ya. Nih, rahasianya gini mas Rami. Di tetangga sebelah, tetangga sebelah ya, saya enggak perlu sebut namanya ya. Kalau kita live, follower kita seribu tuh ya, seribu ya. Paling di-share ke cuma 10%, 20%. Enggak bakal lebih. Kenapa? Ya kalau mau lagi pasang iklan atau apa segala macem. Karena algoritma tetangga emang begitu. Tapi di TikTok, Mas Ragil, teman-teman di seluruh Indonesia, kalau kita live seperti ini, live-nya minimal satu jam ya. Jangan live 10 menit, 15 menit ya. Minimal satu jam. Bagus tuh dua jam. Ya, makanya malam hari ini kita live-nya berapa lama? Tiga jam ya, Mas Ragil ya? 5 jam, Mbak Deddy. Tiga jam, enggak saja jam 9 acara lagi ya. Nah, kita akan live selama satu sengaja. Kenapa? Bedanya algoritma TikTok, kalau kita live seperti ini, itu pada saat satu jam, sementara kita live ini, dia akan siap kemana-mana nih. Makanya orang yang buka TikTok, tiba-tiba itu didorongnya ada live nih. Ada live nih, ada live nih, ada live nih. Jadi Mas Ragil, sementara kita ngomong, ini TikTok mendorong nih, supaya orang banyak tahu nih acara kita. Jadi walaupun followernya seribu, dia bisa dorong ke sekian banyak orang, yang nonton tuh bisa lebih dari seribu. Itu hebatnya TikTok. Makanya main TikTok, jadi sales. Makanya saya encourage, buat konten di TikTok, bikin TikTok live. Kenapa? Karena TikTok live itu didorong sama TikTok. Jadi teman-teman, TikTok itu luar biasa sekali. Nah, setelah ini, minggu depan, kenara jaya, harus mulai konsisten. Bikin di apa? Di TikTok. Makanya teman-teman sekalian yang nonton hari ini, TikTok si Kenari Jaya tuh, mau kasih hadiah tuh. Betul ya? Yang follow, TikTok Kenari Jaya malam hari ini, akan dikasih hadiah. Kalau disiakan 2 mas, 10 juga boleh. Biar semua rame-rame. Follow dari mana? Follow TikToknya Kenari Jaya. Ya? Jadi itu. Jadi teman-teman, itu hasilnya teman-teman. Jadi kalau anda sebagai sales, sebagai sales teman-teman sekalian, buat konten di TikTok. Buat live di TikTok. Kenapa? Karena algoritman TikTok itu luar biasa. Dia kalau anda bikin konten yang bagus, itu akan didorong ke 100 orang, ke 1000 orang, ke 10 ribu. Makanya, walaupun follower anda sedikit, itu bisa FYP yang waktu itu banyak sekali. Jadi, kata kuncinya, tahun 2022, bikin konten di TikTok. Tahun 2022, bikin live di TikTok. Dan Kenari Jaya, mulai live di TikTok. di awal Januari 2022. Keren Kenari Jaya. Saya kembali akan ke Mas Rengil. Silahkan. Baik Pak Deddy, ini kita langsung follow up ya. Jadi, tadi Pak Deddy sebutin, tiga followers pertama, yang malam ini join dengan Kenari Jaya, dapat hadiah tentunya ya Pak ya. Nah, ini bisa saya bacain. yang pertama adalah at Linda Cahyany, at Semauku, dan at Bangyas85. Nanti kita hubungin tentunya ya. Selamat kepada para pemenang. Follow aja langsung tamat hadiah ya. Follow aja tamat hadiah ya. Betul. Kita memang... Mika, kalau bisa tambahin 10 atau 20 orang, biar pada mau follow lagi rame-rame nih, malam hari ini nih. Oke. Siap. Buat tim, silahkan ya, pilih tiga lagi pemenang ya. Kita pokoknya malam ini, bagi-bagi aja Pak. Betul. Happy-happy aja Pak Deddy. Siap, siap ya. Nanti di info tuh. Nanti dikebarin ya teman-teman. Sekarang makanya follow, follow, follow. Nanti dikali lagi ya. Siap. Nah, ini Pak Deddy, mohon maaf nih, saya belum lihat pertanyaan nih dari audiens yang menanyakan ya. Kita tunggu lho. Kasih kesempatan boleh. Baik ya. Coba yang mau bertanya, silahkan yuk. Tiga orang audiens yang yang mengajukan pertanyaan, kita akan kasih hadiah tentunya. Ngesel pokoknya kalau nggak nanya. Tapi jangan-jangan status ya Pak Deddy ya. Disamankan dengan pertanyaan. Iya betul. Diaku ya Pak enggak ya Pak ya. Oke, ini. Oh, belum dapet ya. Silahkan ajukan pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan boleh apa aja? Mau nanya boleh ya. Oke. Nilainya nih Pak, bagus sekali. Bidang Bidang Gayatri nih. Pak, saya mau tanya gimana kalau mau closing rumah setiap bulan ada dua rumah. Oh, mungkin dia mau jualan rumah kali ya Pak ya. Jadi mungkin terinspirasi Pak Deddy tiap bulan mau jualan rumah, gimana cara closing. Mungkin mau closing bisa aja lepas gitu ya Pak. Iya sih, kadang mau closing orang nggak jadi. Karena mungkin lihat tetangga sebelah ya Pak ya. Silahkan Pak Deddy. Nah, kita tanya pakannya langsung. Siap. Pak, jualan rumah ya. Eh, kalau jualan rumah jangan lupa kuncinya. Pakai apa kuncinya? Kenari jaya dong Pak. Ingat kunci, ingat kenari jaya. Pintu, encel, segala-gala ya. Kita bisa survei Pak. Jika nanti menghubungi kenari jaya. Siap. Jadi, yang tadi jual properti itu kolaborasi sama kenari jaya bikin program-program. Jualan rumah. Betul, ya. Cara closing gimana? Ini kalau cerita panjang banget nih. Cuma karena yang closing doang, udah terakhir aja ya. Jadi sebenarnya closing itu dimulai dari cari prospeknya seperti apa. Ya. Prospek itu harus punya man. Punya money. Punya authority. Punya need. Kalau Anda ngomong panjang lebar, nggak punya money, ya percuma. Kalau Anda ngomong tapi nggak punya authority, nggak bisa putusin, juga percuma. Ngomong-ngomong, nggak punya need. Jadi, lebih susah nge-pushnya. Ya. Belum lama tuh saya live TikTok, ada bilang, Pak, saya ini ada ketemu customer, minta koreanya, tapi kemampuannya cuma beli beca. Ya, salah Anda nawarinnya. Betul ya. Jadi, Anda harus nawarin koreanya tepat. Jadi, ketika mau jual properti, pastikan dulu orang ini punya money nggak? Punya authority nggak? Punya need nggak? Kalau sudah, oke. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana closing-nya? Nah, closing itu terjadi. Di akhir, ingat baik-baik. Closing itu menutup. Nah, untuk kita harus membukanya dengan baik. Ya, membuka dengan baik. Jadi, pada saat ada diskusi-diskusi, saya tahu keceritaan kebutuhan dia seperti apa. Dan pada saat Anda menawarkan harga, nih, harga properti sekian. Tipenya ini sekian. Nah, biasanya, umumnya, berdasarkan pengalaman saya, dan referensi buku, ataupun teman-teman sales di seluruh Indonesia yang saya ketemui, pada saat kita memberikan harga kepada pelanggan, pelanggan itu akan melakukan keberatan. Akan melakukan perbandingan. Akan mencari alasan. Dia pokoknya minta kurang harga, lembiter ini juga lembaga. Tapi menarik ya, teman-teman sekalian. 80% keberatan, penolakan, yang diajukan oleh pelanggan, itu adalah sama. Itu-itu aja. Kalau di properti, orang yang bilang gini, wah, diskonnya kalah tuh. Wah, DP-nya bisa dicicil dong. Tuh, di sebelah developer, DP-nya bisa dicicil. Kamu nggak bisa dicicil? Gimana sih? Nah, gitu kan? Betul nggak, Mas Ragil ya? Kok pada ini tahu? Kadang ada yang nanya, Pak. Rumahnya mahal banget ya? Nah, rumahnya mahal banget ya, Pak. Mahal banget gitu loh, Pak. Nah, jadi langsung bilang, wah, mahal banget, wah, nggak kok pahal, kita murah kok, Pak. Nah, ini yang salah. Jadi kalau customer nanya, mahal banget ya, apa yang harus dilakukan? Jangan langsung dijawab. Terus, ini apa yang Pak Reddy? Ditanya dulu. Mahal menurut orang itu sama mahal menurut Anda sama atau beda? Belum tentu sama. Jadi, Anda beli rumah 500 juta. Wah, mahal amat. Betul nggak? Kalau rumahnya 2 ribu, murah. Mau beli? Iya, rumah-rumah semut. Betul ya? Jadi, rumahnya mahal amat. Nampak mahal amat? Oh, kalau boleh tahu, Pak, memang budget Bapak untuk beli rumah berapa? Betul ya? Ya, memang Bapak mau cari rumah yang seperti apa? Memang Bapak dapat penawaran berapa dari developer yang lain? Itu di sebelah? Apa namanya? Cuma 450 juta? Oh, gitu. Pak, betul. Mungkin di sebelah Bapak dapat 450 juta. Kalau boleh, Bapak sudah cek belum? Apa namanya? Ketika Bapak beli 450 juta, ukurannya berapa? Terus dapatnya apa saja? Belum. Nah, saya jelaskan ya, Pak, ya. Di tempat kita, ukurannya 9 x 18. Ya, di sebelah, nanti Bapak bisa cek, itu ukurannya 7 x 15. Kok saya tahu ya? ya, karena saya sudah ngecek sebelumnya, Pak. Itu aja udah beda, Pak. Ya, ukurannya pertama. Terus yang kedua, Pak. Kita, ininya berapa? Nah, ada jelasin. Kita dapat ini, dapat itu. Itu jelasin. Jadi untuk closing, kita jangan fokusin closing gimana? Tapi cari tahu dulu, ini sebenarnya apa? Akar permasalahannya. Jadi, ingat baik-baik, 80% keberatan adalah sama. Supaya tahu, ditanya dulu. Tanya dengan open question, dengan close question. setelah tahu, baru kita bisa jelaskan. Gitu, Mas Ragil. Ya. Ya. Baik, Pak Deddy. Nah, ini ada penanya kedua nih, Pak. Wah, pertanyaan udah banyak sekali. Ya, dulu 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 ya. Saya bacakan ya. Dari Tengku Sayja ya. Oke. Pak, bagaimana trik bikin konten buat TikTok pemula? Tengku ada yang nanya deh. Gitu, Pak Deddy. 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 Silakan, Pak Deddy. Dijawah, Pak. Ini kayaknya. Semua orang juga nunggu nih. Siap. Tips untuk bikin konten TikTok. Pertama, Anda harus tentukan dulu TikTok Anda buat siapa audiensnya. Itu dulu. Contoh tadi jual property. Jadi ketika Anda bikin TikTok, artinya Anda harus kontennya yang berhubungan dengan properti. Berhubungan dengan orang yang mau beli rumah, orang mau invest rumah, atau apa. Itu dulu. Harus jelas. Jangan bikin konten TikTok untuk semua orang. Gak boleh. Karena ketika Anda bikin TikTok buat semua orang, Anda akan bingung. Dan gak jelas. Dan gak ada gunanya. Loh, gak ada gunanya pada diri. Iya. Karena gak bisa kita memuaskan semua orang. Contoh, contoh saya ya. Saya bikin TikTok. Dedy Budiman. Polornya 400 ribu. Kok bisa? Tapi lihat isinya. Semuanya apa? Semuanya sales semua. Bagi orang yang gak suka sales, membosankan. Ini apa sih orang ngomong? Sales mulu. Sales mulu gitu katanya ya. Ya dia gak sesuai dengan target saya. Dia gak apa-apa. Dia suka joget-joget. Silah. Karena nonton joget-joget. Betul gak? Terus saya disuruh joget-joget. Ya sayangnya stress dia. Ya nonton juga lebih stress. Jadi badannya kaku begitu. Ya betul gak? Jadi ketika mau bikin konten, tentukan dulu target marketnya buat siapa. Jadi pertama kali saya bikin konten, saya sudah jelas. Saya akan bikin konten seputar sales yang berguna buat teman-teman sales yang nonton. Supaya ketika mereka nonton, mereka jadi tahu cara jualan seperti apa. Berguna buat manager, berguna buat owner. Jadi konten saya adalah untuk para sales Indonesia. Gitu. Nah, sudah jelas buat siapa, baru kita bikin konten. Nah, konten yang menarik gimana? Konten yang menarik itu di tiktok itu harus ringan. Gak boleh berat. Karena kalau berat, orang pusing. Begitu ya. Belajar itu, orang kadang-kadang capek. Males. Makanya bikin ringan. Contoh tadi mas Angel cerita. Untukkah bisa membuat goal, kita harus menggunakan teknik smart. Smart lo, spesifik, measurable, tenable, semuanya gitu kan. Aduh, mabok. Pusing gitu lah. Tapi, guys. Udah kepikir belum? Tahun 2022 mau capai target. Betul ya. Nah, kalau mau capai target, itu yang pertama, kamu harus ngerti. Target itu harus spesifik. Harus apa? Spesifik. Spesifik itu artinya apa sih? Harus jelas dan detail banget, guys. Betul apa? Betul. Jadi jangan tulis. Bahwa kamu pengen kaya. Karena kaya, gak jelas. Gak spesifik. Betul apa? Betul. Jadi kalau spesifik artinya apa? Pengen kaya artinya, pengen punya duit, sekian berapa sejuta. Itu baru spesifik. Jelas, guys. Jelas, jelas, jelas. Nah, itu ringan. Jadi jangan. Untuk mencapai goals adalah kita harus menggunakan teknik smart, objektif. Aduh, gak ada yang mau nonton. Betul ya? Nah, jadi buat konten itu ringan. Ringan. Ringan ya? Yang kedua, harus punya value. Apa value yang Anda berikan? Dan value itu harus berguna dengan target market, audience, konten Anda. Contoh, saya ngomong sosial. Semua apapun konten saya pasti putar dengan sales. Besok mas Rangit saya mau ke Jogja. Saya mau bikin konten gaya artur di Malioboro. Wah. Tapi ya? Nah, bagian terdalam. Tapi sales. Nah, itu betul. Bagian itu, Pak. Yang terdalam lagi hit banget, Pak. Iya, tapi tergayanya dengan sales. Betul gak? Jalan di Malioboro berusur penari jaya. Nah, itu. Jadi, tren apapun kita korelasikan dengan apa? Kita produknya apa? Apa yang kita offer? Kaudin kita. Gitu cara bikin kontennya. Ya? Yang mau ketemu saya, Mas Rakyu, izin. Besok saya akan ada training di Jogja. Segera ikutan. Ikutan cerita komis itu ya di Jogja. Tanggal 11 di Jakarta. Teman-teman sekalian, teman-teman komis Jakarta, boleh info ya. Tanggal 11 di Centra 4. Tanggal 14 di Malang. 14 di Malang ya. Tanggal 20 berapa ya? Sebentar. Tanggal 21 di Semarang. 29 di Bali. Buruan ikut. Offline. Ketemu sama saya. Ketemu-ketemu ya. Bukan di online doang. Di offline. Penari jaya sebagai sponsornya juga. Mantap. Silahkan, Mas Rakyu. Iya. Kalau gak salah di Jogja di dekat Tunggu ya, Pak ya? Tunggu-Jogja ya. Saya lupa tempatnya, tapi saya lupa. Di Tunggu ya. Di mana saya juga mesti lupa ya. Saya mesti cek. Di Tunggu. Di Tunggu. Di Tunggu. Tunggu Jogja. Tunggu. Cepetan. Sudah terbatas. Sudah habis tuh. Siap. Pastinya buat sahabat-sahabat di Yogyakarta dan sekitarnya ya. Solo, Jogja, Klaten ya, Pak ya. Semarang juga boleh. Silahkan jauhin. Gak bakal rugi. Bisa dapat tanda tangan Pak Deddy nanti ya. Oke, Pak nih. Tambah malam, tambah seru nih. Ada yang nanya lagi. Wah. Ini ada sales yang nanya langsung nih, Pak nih. Siap. Pertanyaannya simpel, Pak. Tapi memang menginspirasi sekali ya, Pak. Pertanyaannya sederhana nih. Dari Okta H. Briono ya. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya. Pak, bagaimana cara bisa membuat usaha sendiri? Oh, mungkin wira usaha mungkin ya, Pak ya. Mungkin terinspirasi juga nih. Banyak Crazy Witch ya. Memang berasal dari usaha sendiri. Kecil-kecilan terus jadi besar gitu ya, Pak. Sedangkan saya seorang sales. Ya, harusnya dasarnya udah ada. Cuman ini mungkin perlu dipoles sedikit ya, Pak. Silahkan, Pak Deddy, untuk bisa memberikan jawaban. Nih, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan saya adalah, udah berapa lama jadi sales-nya, Mas Okta? Baru dua tahun. Ya, kalau dua tahun masih kurang. Ya. Jadi, kalau mau jadi pengusaha boleh, Kak? Boleh banget. Tapi, untuk jadi pengusaha juga butuh modal, butuh network. Betul nggak? Nah, sekarang Anda jadi sales udah jualan yang bagus belum? Belum, Pak. Jualannya belum berhasil. Ya, jualan aja jadi sales. Belum berhasil, gimana jadi pengusaha? Jadi, Anda sekarang jadi sales target dulu. Saya harus jadi the best sales. Di tahun 2022 ini. Dikasih target 100%, saya harus 1000%. Itu modal Anda. Kenapa? Karena ketika Anda jual, dia jago, nanti jadi pengusaha udah lebih gampang. Jangan jadi sales aja semua pengen jadi pengusaha mulu. Jualan dulu jadi sales. Kalau jualannya bagus, nanti jadi pengusaha gampang, men. Nah, ketika jualannya banyak, dapat duit banyak. Duitnya disimpan buat modal, dagang nanti. Yang kedua, networknya dibangun. Network ketika anak kerja di sales, network dengan customer mitra-referencing mana-mana. Jangan hubungan yang baik-baik. Kenapa? Karena nanti seorang jadi pengusaha, network itu penting sekali. Makanya Mas Ranggil, ke anak saya dua orang, saya bilang, kalau sekolah, cari teman yang banyak. Dan saya selalu sekolah anak saya di tempatnya, muridnya banyak. Kenapa? Biar temannya banyak. Kenapa teman banyak? Karena networknya bagus. Begitu Mas Ranggil. Jadi pengusaha boleh-boleh, tapi sukses dulu jadi sales. Ya, kumpulin modal, perlu network. Jadi ketika modal sudah siap, network sudah luas, siap tinggal jalan. Gitu. Jangan buru-buru, kadang-kadang kita perlu waktu dua-tiga tahun untuk membentuk kita, baru nanti kita mulai. Gitu Mas Ranggil. Siap. Pak Deddy, mungkin banyak teman-teman yang baru bergabung ya. Mungkin, wah Pak Deddy mah, cuma ngomong aja, jalaninya juga belum tentu. Waduh, ini belum tahu nih, kualitas Pak Deddy. Ya, kapasitas Pak Deddy. Ada yang tahu kira-kira Pak Deddy pernah nyampe target berapa persen? Ayo, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Pak Deddy jawab. Coba jawab di chat ya. Pak Deddy pernah nyampe target berapa persen kira-kira ya? Kalau cuma 100 persen itu. Yang belum kenal saya, Mas Ranggil, suka bilang, top, ada ini pertanyaan doang, lu ngomong doang, gede katanya. Saya ketawa. Iya, boleh ya. Teman-teman silahkan di chat ya. Berapa? Wah, ada yang seribu persen, sepuluh ribu persen ya. Oke, seribu persen tuh. Wah, lima ratus persen. Lima ratus persen lagi. Ada yang seribu persen ya. Waduh. Kita penyakit langsung ya Pak Deddy. Mas Ranggil. Iya, tapi ada juga yang 500 persen Pak. Waduh. Kayaknya gak penuhai banget ya Pak Deddy Budima nih. Berapa Pak Deddy kalau boleh dijawab Pak? Ya, jadi teman-teman sekalian, saya pernah mencapai target seribu persen dalam karir saya sebagai sales. Sebagai sales ya, seribu persen. Nah, banyak orang nanya, kok bisa Pak Deddy? Ya bisa. Kenapa? Karena dalam saya cerita sedikit, boleh mas Ranggil ya, biar teman-teman tahu. Silahkan Pak. Ini kemulian tahun 2001. 2001. Sebelum saya mundur sedikit mundur. Jadi saya ini lulus SMA tahun 94. Ketahuan lah umur saya berapa lah ya? 25 lewat lebih dikit ya. Jadi 94 saya lulus SMA, saya gak punya duit, saya kerja jadi sales. Gak kuliah ya, jadi lulus sama. 94, 95, 96, 96 saya kerja jadi sales Toyota. Ada sales Toyota gak disini? Ada sales mobil gak ya? Saya tahun 96 sampai 98 jadi sales Toyota ditunas ayah muruk tuh. Ya, di ketangga besar ya. Ayah muruk. Dua tahun. Terus, ketika jadi sales saya merasa, saya bosong lah jadi sales. Saya mau jadi pengusaha. Persis tuh. Banyak anak muda, berarti pengen jadi pengusaha apa yang jadi pengusaha. Sama. Saya juga persis kayak begitu ya. Saya mau jadi pengusaha. Tapi jadi sales mulu. Kerja sama orang mulu. Gitu ya. Sombong. Anak muda banyak laga gitu kan. Akhirnya saya berhenti tahun 98. Sebelum Rizmo tuh seperti. 98, 99, 2000, 2000, saya berjuang. Kau gak bisa-bisa jadi pengusaha. Ya, terakhir saya mencatatkan. Saya sebeg jual ini, jual itu terakhir mencatatkan. Dan teman-teman sekian tahu, apa yang terjadi selama 4 tahun, saya berjuang jadi pengusaha jadi entrepreneur. Gitu ya. Hasilnya teman-teman sekalian, saya banggul. Ya, saya main percetakan, ada salah, saya salah cetak, akhirnya rugi, saya utang orang 50 juta. Pusing gak? Pusing. Dan cerita belum berakhir sampai sana mas lagi. Teman-teman sekalian. Saya pusing karena usaha gagal, itu tahun 2001 ya. Pusing gak usaha gagal, utang sama orang. Karena usaha itu tadi saya bilang, butuh modal, duit berputar. Betul ya, kalau ada masalah ya, utang orang. Karena duitnya berputar kan. Nah, kalau jadi sel, enggak. nanti saya ceritakan ya. Nah, akhirnya, saya utang. Cerita belum selesai mas Rakyat. Waktu itu saya sudah pacaran. Ya, pacaran itu 1994. Sampai tahun 2001. Berapa tahun? Lama banget, Pak. Lama banget. Dipacarin pula anak orang. Gue dari mas Rakyat. Nah, karena lama banget saya nanya. Nek, kapan gue dikawinin? Begitu bahasa sederhana ya. Dia sambil nyanyi mas Rakyat. Dia nyanyi gini. Mau dibawa kemana hubungan kita? Gitu dia bilang ya. Diminta kawin. Begitu mas Rakyat. Dia minta merit, merit. Ya ampun, merit gue lagi susah begini. Utang orang, kita merit. Pusing dah. Pusing, bala BRB. Pusing, 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 pusing. Nah, saat pusing itu, kita cek deh kalau merit berapa duit sih. Kalau merit berapa duit, kalau kontrak berapa duit. Saya kan bukan orang kaya ya. Orang susah, bapak saya tukang sayur ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Nyari-nyari. Itu gitu 50 juta juga mas Rakyat. Utang orang 50 juta, pacar ngajakin kawin, 50 juta. Nggak punya duit. Akhirnya kondisi hopless, bikin pengusaha gagal, nggak punya duit, banyak utang, minta dikawin sama pacar. Akhirnya saya perusahaan, saya kerja lagi. Dan kerjanya jadi apa mas Rakyat? Kerja jadi sales. Jadi sales lagi. Betul ya? Setelah hancur-hancuran, kerja atur saya. Di perusahaan di Kemayoran. Saya sebut aja ya, namanya PT Datastrip. Saya ngelamar, ketemu dengan manajer, namanya Ibu Liana. Sekarang beliau saya direktur ya. Selamat malam, Ibu Liana. Salam dari Binjai. Salam ya? Nah, teman-teman sekalian, di tiktok soalnya ya, terus ditanya, kamu bisa jualan? Bisa mu? Yakin? Yakin? Namanya sales, yakin lu bisa dulu ya? Urusan belakangan, yang penting bisa. Yang penting lulus interview. Lulus interview ya? Nah, akhirnya bilang, kita ada target. Kalau nggak capai target, kamu bisa apa namanya? Bisa dipecat. Tiga bulan. Oh, ya nggak apa kamu. Saya capai target. Terus tanya, kalau secapai targetmu, selama setahun, selama sepatu saya, ada komisi ke? Komisi berapa? Kalau 100% kurang lebih 10 jutaan. 10 jutaan ya, Mas Ragil. Saya tuh 10 jutaan, nggak cukup ya, hutang. Betul ya, mau kawin, kapan kawinin, 7 tahun lagi, kata Mas Ragil. Lama banget ya. Pak, itu kalau, kredit mobil udah lunas, Pak. kalau saya mau dapat komisi lebih boleh gak? Oh, boleh. Bisa. Oh, bisa. Gimana caranya? Ya, kamu jual lebih banyak. Ada limitnya gak? Oh, nggak ada. Serius ya, Bu? Serius. Nah, karena gak ada limitnya, di situ saya gaspol. Saya hitung, kalau saya 100% saya dapat 10 juta. Artinya kalau saya jual makin banyak, makin bagus dong. Komisi makin cedek. Di situ Februari 2001, saya kerja di selfie data script, Mas Ragil. Saya gebera bisa-bisa. Dan di akhir, Desember 2001, saya berhasil mencapai 1000 persen. Nah, karena 1000 persen, komisinya ada hitung sendiri dah. Makanya 2002, saya baru married, Mas Ragil. Itu alasannya. Ya, jadi buat teman-teman sekian selama ini, Pak Dedy ngomong doang. Nih, sini deketan, ngomong doang ya. Jadi, saya juga ngerasain tuh, dimakin-akin pelanggan nih, dibiar robek, Mas Ragil. Nabrak apa? Jatuh dari motor, gara-gara kasusnya, kita buru-buru. Nah, itu dia. Ya, jadi teman-teman sekian bisa. Kalau saya bisa 1000 persen, teman-teman juga bisa. Tadi goalnya jelas. Di umur-umur pacar, meminta kawin, sampai rutan. Gitu ya. Oke. Pak Dedy, luar biasa ya. Memang perjalanan hidup Pak Dedy Budi, nanti luar biasa. Sangat menginspirasi, Pak. Pak, ini saya lihat ya. Ada yang menanyakan kembali, Pak. Mungkin hampir 3-4 kali nanya. Ini sampai kita capat ya. Dari Fadrian underscore misop dot siracas ya. Pak, sebagai seorang promoter smartphone, bagaimana cara mencapai target 100 persen. Ini kayaknya banyak teman-teman sales dari smartphone juga ya. Nah, bagaimana sih Pak mempersiapkannya, perlu disiapin apa aja katanya Pak. Mungkin, ini Mas Febrian mungkin ya, sudah berapa lama nih berkecimpung di bidang smartphone ini ya. target 100 persen mungkin nominalnya kan beda-beda ya Pak Dedy ya. Kita anggap aja, okelah penjualannya 1M seperti ya Pak Dedy. Di mana Pak Dedy smartphone? Mungkin sekarang banyak persaingan ya. Ada yang merek branded, ada yang merek non-branded, mau jual yang mana pertanyaannya. Kan tidak semuanya handphone laku ya Pak, tapi harus ada ketika orang nanya. Silahkan Pak Dedy, dilanjutkan. Buat Mas Febrian, yang sudah bertanya berkali-kali, yang tadi bacain juga sama Mas Ragil begini. Kalau kita punya target 100 persen, bagaimana cara mencapainya? Cara pertama adalah, sama seperti bagaimana memakan gajah. Begitu nih ya. Pak, bagaimana memakan gajah? Mas Ragil tahu bagaimana cara makan gajah? Makan gajah ya Pak? Bagaimana cara ya Pak Dedy ya? Kalau makan ati sering Pak. Makan hati, makan angin sering Pak. Makan gajah? Bagaimana cara makan gajah? Cara makan gajah itu dipotong-potong, Mas Ragil. Segede-gede gajah, kalau dipotong-potong jadi kecil. Betul ya? Jadi bisa kita makan. Nah jadi kalau kita punya target 100 persen, sebulan di bulan Januari, maka dipotong dulu di bagi 4. Ini target minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, minggu tiga berapa, minggu keempat berapa. Itu. Jadi target sebulan jualan 50 unit smartphone, bagi 4. Jadi seminggu ada jual berapa? 12. Oke. 12, 12, jual setelah, tapi lihat lagi. Toko paling ramai itu minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, minggu empat. Minggu pertama Pak. Jadi kalau gitu 50 ini jangan dibagi rata. 50 dibagi, katakanlah jadi 100 persen. Mungkin 40 persen itu di, katakanlah 40 di minggu pertama, 20 di minggu kedua, 20 di minggu tiga, 40 di minggu terakhir. Jadi dibagi. Jangan dibagi rata semua, karena namanya toko, itu minggu pertama, minggu dua, minggu tiga, minggu tiga berapa. Beda. Jadi ada kejadian lucu, Mas Ragel, ada kejadian lucu ya. Saya dekat rumah saya, tukang nasi uduk, malam-malam jualannya. Satu waktu, malam minggu, saya datang ke, tukang nasi uduk, rame-rame-rame-rame-rame ya. Terus, malam minggu, saya datang ke situ. Yang tukang nasi uduk, sama si Lina. Saya bilang, Lin, tumben sepi. Iya, ini minggu pertama, malam minggu pertama. Apa hubungannya minggu pertama sama nasi uduk sepi? Orang minggu pertama habis gajian, Nett, katanya ya. Kalau habis gajian, pada yang mau makan nasi uduk, makan di mal semua. Ya dengar gitu, saya ketawa. Itu kan nasi uduk pinter banget ini si Lina. Betul ya? Nah, jadi, si Lina bilang, nasi uduk kalau minggu pertama sepi. Kenapa? Orang baru gajian, pada pergi ke mal. Tapi kalau minggu ketiga, minggu empat nasi uduk rame. Kenapa? Udah pada gak punya duit, makanya nasi uduk yang murah meriah. Nah, sama jual smartphone juga. Minggu pertama, ke-2, ke-3, ke-4, lihat yang rame mana. Berdasarkan histori. Jadi, target 50 itu dibagi. Oke, minggu pertama artinya jual berapa? Nah, dari situ Anda kejar target mingguan. Dari mingguan harian, artinya harian harus berapa panjang. Jadi, cara makan gajian, dipotong-potong. Cara mencapai 300 persen adalah gimana? Dipotong-potong. Gitu, Mas Ramil. Pak Deddy, itu menarik sekali ya, kan kalau kita bisnis produk itu, kadang customer pasti nanyain stok ya. Kadang ada yang nanya ya Pak, stoknya ada enggak? Stok itu ada enggak? Gitu kan. Ya, kita sebagai sales, kadang kalau jujur-jujur amat, customer gak jadi beli gitu ya Pak. Kan biasanya kan, kalau udah fanatik itu, saya maunya yang ini, saya maunya yang itu. Udah gak mau di arahnya yang lain ya. Ada tip and trick ya Pak Deddy, kalau ada customer yang memang, istilahnya kolot banget dia, kalau gak itu gak mau. Merubah mindset ini kan susah customer Pak. Sedangkan mungkin di toko sematonya, ya, tadi Mas Pedrian, ya adanya itu aja. Nah, ada tip and trick ya Pak Deddy. Menarik soalnya ini Pak. Harus ada ya. Pokoknya nanya seputar sales, harus ada jawaban yang gak ada pun, saya cari. Harus ada ya. Jadi gini Mas Ragil, saya jawab lagi dengan cerita. Pokoknya jawaban saya cerita semua dah. Ya. Nih, waktu saya SD Mas Ragil. Kalau orang nanya sama saya, Der, bakmi paling enak tuh dimana? Saya akan bilang, bakmi paling enak di ujung gang dekat rumah saya. Kenapa? Itu bakmi paling enak. Waktu saya SD. Betul ya? Sekarang coba Mas Ragil tanya sama saya, Pak Deddy, bakmi paling enak dimana? Saya bilang tergantung kota mana, di Pontianak ada enak, di Medan ada enak, di Bali ada enak, di tiap kota ada yang enak. Banyak. Nah, apa maksud cerita saya ini teman-teman sekalian? Begini, orang yang fanatik, seringkali belum tahu. Jadi dia fanatik manatik, aaaah, aja begitu ya, kita orang yang beng, ya gak mau, kayak saya dulu. Ini bakmi enak? Enggak, paling enak ini. Nah, tapi kita bisa counter itu dengan apa? Dengan bertanya. Pak Dibilang, Pak kita mau jual produk A, gitu ya, dia bisa pakai B. Oh, saya mau pakai B. Oh, iya gak apa-apa. Pak, kalau boleh tahu, saya lihat bapak lagi, kayaknya suka banget dia pakai produk B ya. Kalau boleh tahu, apa sih Pak yang buat bapak suka banget sama B? Iya dong, B itu ya, baterainya kuat. Harga jualnya bagus. Begini, begitu, begini, begitu, ceritain kelebihannya. Oh, gitu ya Pak. Kok jadi, bapak pakai B itu karena baterainya kuat, karena ini, karena ini, betul ya? Betul. Oh, Pak kalau produk B, menurut bapak sekarang, dengan situ harganya berapa ditar? Eh, setahu saya kayaknya 4 jutaan. Oh, 4 jutaan ya Pak. Pak, kalau misalnya gini ya, misalnya gini ya, ada produk sesuai dengan apa yang bapak mau otak di semua itu ya, semuanya ada bahkan lebih banyak. Terus harganya, lebih murah. Menurut bapak gimana? Oh, yang bener harus. Nah, saya boleh licit Pak, saya coba kasih tahu bapak-bapak ya. Ini tadi bapak bilang ya, bapak kameranya bagus sih Pak, coba bandingin ya Pak. Ini bapak pakai pak kameranya. Baterai lama ya? Tui lah Pak. Gila sih. Akhirnya, iya ya. Nah, jadi Pak, fanatik sama brand boleh. Cuma Pak, emang brand fanatik sama kita Pak? Enggak juga ya Pak. Kan bapak yang penting produknya, sesuai dengan kebutuhan bapak, dan bapak-bapak ini enak, nyaman, dan juga gak ngabisin duit. Betul Pak. Betul, iya pinter banget sih lo. Iyalah, udah training sama Dedy Budiman, ikut acara bincangkan dari jaya. Iya. Gini tuh masalah kira. Siap. Oke, jadi memang sebagai seorang sales juga bukan berarti pinter ngeles ya Pak ya. Tapi memang harus bisa tahu nih, tipe customer-nya seperti apa ya Pak Dedy. Pak, ngomong-ngomong Pak, tipe customer di Indonesia yang pernah bapak temuin, kalau boleh tahu, seperti apa sih Pak Dedy? Kan biasanya ada sales pemula nih, diomelin aja. Emang, kamu salah tahu ya? Ibaratnya gitu ya Pak. Saya harus tahu produknya. Iya Bapak, iya Ibu ya. Lagi buat teman-teman sales yang baru, menghadapi customer Indonesia paling rempong sedunia ya Pak ya. Gimana Pak Dedy? Menurut Pak Dedy nih, kalau beberapa jenis customer Indonesia yang pada umumnya ditemuin ya, baik itu owner, baik itu end user, baik itu distributor dan lain-lain. Seperti apa Pak Dedy? Kalau boleh tahu, silahkan Pak. Siap. Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sudah ada yang meneliti. Jadi nggak usah pusing Mas Ragil, kita pusing pikir-pikir ya. Sudah di meneliti. Akhirnya ada empat tipenya Mas Ragil. Ya, saya singkat jadi Mister Ratno. Biar gampang ingatnya. Ya, jadi kalau kita jualan, pasti ada orang yang MR menerima. Ya, jadi ada yang menerima. Itu yang pertama MR. Yang kedua, ada orang yang tipe RA, ragu-ragu. Mau beli? Benar kan ya? Tapi kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ragu-ragu. Ada yang, Mister Ratno ya, MR menerima, RRA ragu-ragu. T-nya tidak peduli. Yang nggak peduli dengan apa yang ibu ingin kita tawarkan. Tidak peduli. Dan yang keempat adalah yang menolak, tegas-tegas menolak. Jadi itu empat tipe pelanggan yang kita temui di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Ada yang menerima, ada yang ragu-ragu, ada yang tidak peduli, ada yang menolak. Nah, sekarang kita cari tahu. Kalau ragu-ragu, kenapa? Karena nggak yakin. Dia nggak yakin di harga paling murah. Dia nggak yakin di harga paling bagus. Itu ragu-ragu. Kalau tidak peduli, kenapa? Karena dia fanatik sama brand tertentu. Karena dia belum kenal brand kita. Ya, dia tidak peduli. Pak ini, menolak gimana? Menolak itu ada dua alasannya. Yang menolak itu, umumnya karena memang belum ada kebutuhan, jadi mereka menolak. Yang kedua, mereka pernah sakit hati atau punya perangaman buruk dengan brand Anda. Sehingga mereka menolak. Apa? Merk ini? Nggak ada. Aduh, jangan awar gue brand ini. Nah, itu menolak. Jadi itu, Mas Ragil, Anda empat. Menerima, ragu-ragu, tidak peduli, menolak. Singkatannya, Mr. Hatno ya Pak? Akan kita ingat. Kalau Mr. Ragil, entar lain artinya. Iya Pak. Tak mungkin, untuk reminder lagi ya, untuk para penanya tadi, jangan list dulu ya. Karena nanti, akan ada tambahan lagi pemumuman, tiga penanya terbaik ya Pak ya. Don't go anywhere ya. Stay tune terus. Pokoknya pantengin sampai selesai. Ya Pak ya. Mas Ragil, coba kita bernanya dulu. Siapa yang mau dapat hadiah? Tulis di komen. Oke siapa yang mau dapat hadiah ya? Coba dong di chat, kita tunggu ya. Jangan lemes ya, masih semangat ya. Saya aja masih semangat loh. Saya belum makan loh Pak. Tapi lihat tadi itu rakan yang Pak. Iya Pak. Iya. Kita sebagai seles harus semangat. Ayo siapa yang ingin hadiah? Di chat dong. Saya, 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 saya. Oke ya. Ntar, minta tim liatin tuman yang paling aktif. Kasih hadiah. Kasih ada yang paling aktif. Waduh, Jawanya banyak sekali Pak. Aduh, ada nih, Bidan Gayatri ya. Tadi udangannya udah bagus. Masih mau hadiah lagi? Luar biasa. Ini kayaknya, fans berat akunnya Pak Deddy Budiman ya. Oke Pak Deddy, izin ya. Mungkin kita akan memperkenalkan produk ya Pak. Yaitu Capbox. Capbox ini yaitu untuk menyimpan barang-barang yang ada di rumah. Tentunya ini materialnya dari plywood yang pilihan ya. Materialnya bagus. Bisa dipasang di segala ruangan. Bisa di kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan lain-lain ya Pak ya. Kalau boleh izin ya, mungkin gambarnya seperti ini nih Pak. Nah, mohon maaf nih, pakai kertas ya. Nanti lebih lanjut. Ya, bisa lihat langsung ya di website Kenarijaya. Ada bentuknya kayak box. Jadi, mungkin seperti perkakas dapur ya Pak. Bisa disimpan di situ. Bisa hanging lah. Tempatnya di atas. Jadi mempermudah dan memperingkas ya. Artinya interior rumah jadi bagus Pak. Jadi menarik ya. Karena pasti produk-produk Kenarijaya udah pasti bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal Pak. pasti yang terbaik di Indonesia. Nah, selain itu juga, selain camp box tadi ya, buat para sobat Kenarijaya ya, ini kita juga ada promo ya, yaitu bundling pull handle dengan 5 point lock. 5 point lock. Ini adalah sistem penguncian 5 Pak ya. Jadi begitu silinder kita putar, anak kunci, mengunci bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengahnya ada 3. Nah, ini kuat sekali Pak Deddy ya. Buat yang memang membutuhkan keamanan ekstra bisa menggunakan produk ini. Tentunya ada produk-produk Cisa dan Cilinder Can dengan harga spesial. Caranya gimana? Astragil ya. Oke. Nggak usah khawatir ya. Caranya nanti bisa menghubungi outlet-outlet terdekat dari Kenarijaya atau menghubungi di outlet ya. Silahkan dicatat nih ya. Buat rekan-rekan semuanya di nomor 0812 8567 7070 ya. Saya ulangi lagi ya. 0812 8567 7070 atau bisa juga menghubungi di hotline 0819 0506 7171 Pak, nggak apa? Uyang nih ngapalinya. Tinggal ketik aja di Google. Cari outlet Kenarijaya terdekat. Nah, pasti akan kita langsung berikan pelayanan secara service excellent ya. Apalagi yang sudah melihat TikTok malam ini ya Pak Deddy ya. Nah, ini juga ada promo-promo Pak Deddy. Cuman mohon maaf mungkin susah melihatnya ya teman-teman semuanya ya. Nah, nanti bisa dilihat ya promo-promonya atau bisa langsung datang ke outlet terdekat tentunya ya. Outlet dari outlet eksklusif dari Kenarijaya. Nanya apa aja boleh? Ya, banyak juga fasilitas-fasilitas yang kita gunakan ya Pak Deddy ya. bisa nanya, nanti bisa disurvey gratis ya. Bisa menanya apa aja kebutuhannya kita hitung ya. Ada airan manggari. Maksudnya nanti bisa dilihat saya butuh pintu berapa, engsel berapa. Silahkan datang langsung ke outlet Kenarijaya Oke. Kita akan tinggal beberapa menit lagi kita akan umumkan ya Pak ya beberapa penanya yang mendapatkan hadiah malam ini yang sudah Pak Deddy tadi sebutkan ya. Mungkin sudah ada targetnya Pak sebelum gabung saya mendapatkan hadiah. Nah, makanya udah nanya duluan. Yang beruntung malam ini saya sebutin ya rakan-rakan semuanya yaitu dari Okta Habriono ya dari Febrian underscore misop dot ciracas ya dan juga ada ARDS underscore ges ya jangan live dulu ya nanti bisa chat dulu ya nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim Markom dari Kenarijaya Pak Deddy iya Pak Deddy ini luar biasa ya bincang kenari mohon maaf ya tadi banyak gangguan sinyal dan lain-lain tapi tentunya ini merupakan suatu langkah kecil untuk menuju kesuksesan yang luar biasa Pak ya pengalaman yang belum pernah kita jalani di TikTok Pak ini menjadi ilmu masukan pengalaman yang terbaik buat kita Pak sehingga ke depan apabila kita melakukan bincang kenari live di TikTok lagi ya tentunya dengan Pak Deddy ya nanti tunggu lagi Pak Deddy sudah aman dan lancar semuanya ya oke Pak Deddy mungkin berhubung waktu ya Pak atau mau kita lanjut atau Pak Pak kan ada lanjutan lagi ya acara setelah ini siap oke kita izin ya Pak Deddy ya karena teman-teman semuanya selain ini juga bisa melanjutkan informasinya ya silahkan gabung di Facebook Kenarijaya Community ya itu banyak sekali nanti info-info yang menarik ya dan up to date tentunya dengan bidang arsitek dan internal design ya tentunya ya apa yang kita dapatkan ilmu malam ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya Pak Deddy insya Allah ya nanti juga bisa capai target semuanya seribu persen seperti Pak Deddy ya baik rekan-rekan semuanya kami akhiri dulu acara bincang kenari malam ini kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya Pak ya tentunya tidak kami sengaja tadi sempat ada hal yang kurang berkenal atau tidak enak ya tentu jaringan ya Pak ya tapi luar biasa Pak Deddy masih tetap bisa membawakan suasana secara hangat dan luar biasa Pak saya belajar banyak dari Bapak kunci aman keluarganya aman ya Bapak ya oke ingat kunci ingat kenarijaya baik Bapak Deddy dan rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu selamat malam Pak Deddy Budiman dan rekan-rekan semuanya sampai jumpa kembali ya ya makasih Mas Ragil selamat malam ya bincang kenari sudah selesai saya terakhir aja menginformasikan bahwa saya kandang offline training teman-teman sekian ini kesempatan berharga buat teman-teman di daerah ya yang seringkali kesulitan Pak mau belajar dari Bapak langsung ketemu bisa gak? bisa sekarang di Belajar Januari karena tanggal besok nih saya akan bikin training offline bersama komunitas sales Indonesia di Yogyakarta tanggal 11 dimana? di Jakarta tanggal 14 dimana? di Malang teman-teman sekian di Malang segera datar terus minggu depan lagi 21 di Semarang tanggal 29 terakhir yaitu di Bali teman-teman sekalian untuk good event ini perlu bayar berapa banyak? hanya bayar 100 ribu untuk bayar tempat dan makan jadi teman-teman sekalian kenapa? karena di komunitas sosial atau pelayanan sosial saya untuk mendukung kemajuan profesi sales Indonesia dan Kenarejaya adalah salah satu sponsornya jadi sampai ketemu dimana? di Yogyakarta di Malang di Semarang di Jakarta dan di Bali teman-teman buat jualan terima kasih saya pamit undur diri terima kasih terima kasih Pak Dedy selamat menikmati